kamera ini gak ada lensanya tapi saya mau mencoba memotret menggunakan kamera ini sebagai gantinya lensa disini saya menggunakan pinhole ya guys atau lubang jarum kamu bisa lihat saya bikin ini dari kaleng yang saya amplas kemudian saya cat dan saya lubangi seperti ini sebelumnya saya pernah melakukan pinhole fotografi tapi menggunakan kamera yang saya buat sendiri dan mediumnya adalah film 35mm ya guys itu lebih mahal dan kamu bisa tonton videonya di atas ini sekarang saya pakai kamera digital ya kamera di asal air karena ini lebih murah seharusnya ya daripada kamera film karena kita bisa gunakan ini berkali-kali tanpa habis ya guys jadi langsung saja kita coba memotret disini ternyata gambarnya memang tidak terlalu jelas ya guys sangat buram sekali itu karena sensor kamera ini punya ukuran yang kecil ya guys ini adalah kamera dengan sensor APS-C mungkin kalau kamu menggunakan kamera dengan sensor full frame hasilnya bakal lebih tajam tapi tidak apa-apa saya akan mencoba buat memperbaiki keburaman di foto saya dengan memotret banyak foto dengan angle yang berbeda kemudian nanti saya akan menggabungkan foto-foto itu sebagai satu foto panorama ya oke saya akan mencobanya apakah hasilnya apakah lebih bagus dan ternyata hasil gambarnya masih terlalu kurang tapi tidak apa-apa karena saya akan berusaha bikin gambarnya makin tajam lagi caranya adalah dengan menggunakan lubang yang lebih kecil lagi jadi saya sudah bikin lubang yang lebih kecil pada lensa pada kamera ini disamping lubang yang lama dan lubang yang lama sudah saya tutupi menggunakan seloti dan disini saya pakai daun pisang buat tubung lensanya ya guys biar tidak ada cahaya yang bocor seharusnya hasilnya bakal lebih tajam daripada yang tadi ya guys dan sekarang saya berada di pasar pon terenggale saya memilih tempat ini karena dulu saya pernah memotret foto pasar pon terenggale menggunakan kamera lubang jarum juga yang saya buat sendiri menggunakan kertas karton dan medianya adalah film 35mm dan saya akan mencoba menggunakan yang versi digital apakah lebih bagus saya akan coba ngomong-ngomong dulu saya memotretnya di belakangnya jadi ini di depanannya jadi kita akan bandingkan karena mau hujan aku mau berlindung dulu ke dalam biar lebih aman ya sayang sekali cuacanya kurang mendukung ya guys sebenarnya buat memotret pinhole fotografi kita perlu cahaya yang banyak sekali karena dia punya lubang yang kecil sekali ya jadi kita perlu long exposure seandainya kita bawa kurangan cahaya jadi karena mau hujan aku mau berlindung dulu ke dalam ya mungkin kita bisa memotret disana menggunakan kamera ini tapi karena dayanya kurang mungkin akan butuh waktu yang lama ya guys cuac exposure mungkin aku perlu buru-buru karena hampir hujan ya aku mau ngomong ini sepeda ibu saya ya karena sepedaku rusak jadi pinjam ternyata disini cukup redup ya pencahayaannya jadi buat memotret satu foto aku perlu waktu sekitar 8 detik ya menggunakan kamera lubang jarum ini tapi tidak apa-apa kita coba saja ya ngomong-ngomong saya pakai ISO 400 ya guys seharusnya ini tidak terlalu noise seharusnya loh ya karena kalau aku pakai ISO terlalu tinggi nanti terlalu noise dan kalau terlalu rendah waktunya terlalu lama buat panorama ya guys tapi tidak apa-apa seharusnya 400 itu cukup buat bikin dia cahayanya bagus 8 detik kita menunggu kemudian kita akan lanjut ke foto selanjutnya sekarang foto kedua kita geser serot kita tunggu lagi 8 detik sudah sudah serot sudah jadi kita geser lagi 8 detik lagi 8 8 kita tunggu oh sudah 8 detik lagi kita lihat nanti apakah fotonya bakal lebih tajam 8 detik ya 8 detik guys lama sekali mungkin sekali sekali lagi ya sekali lagi fotonya kemudian aku mau arahkan ke arah ke bawah ya guys kita lihat kemudian bawahnya oh belum sudah kalian tunggu saja ya eh kalian skip saja ya mungkin kita perlu pindah ke tempat yang lebih terang ya biar kita gak perlu menunggu waktu yang lama buat memotretnya saya mau keluar ke lantai 2 sekarang aku sudah berada di lantai 2 pasarpon ya dan saya sudah memasang kantenanya disini saya akan memotret itu aku baru saja selesai memotret disini sekarang aku mau pindah ke lokasi yang lain mungkin alun-alun ya guys hadusem ikum- sejahtera adjut-érien adjut- anys adjut- bayi adjut-кое adjut- kaprin adjut- lich adjut- adjut- sekarang saya sudah berada di alun-alun terenggala ya guys buat memotret menggunakan kamera ini lihat deh kamu lihat lubangnya enggak Wow betul sekali kan bagus sekali saya sengaja menggunakan dengan angle yang rendah karena saya malus buat memperpanjang tripodnya ya tapi tidak apa-apa sebenarnya kalau dengan angle ini banyak kendaraan yang lewat dan mungkin akan ikut terjepret ya guys tapi seharusnya tidak masalah karena mobil atau motor yang lewat itu bakal blur dan hilang tidak kelihatan seharusnya karena karena saya menggunakan shutter speed 20 ya seharusnya motor dan mobil itu lebih cepat dari itu jadi bakal enggak kelihatan sekarang aku mau ke lokasi selanjutnya mungkin lokasinya sungai ya guys karena sungai itu ada airnya saya ingin mencoba apakah saya menggunakan karena bukan jauh sungainya bakal lebih mulus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati